JAKWI RADER Jika BBM juga memicu naiknya kebutuhan pokok. Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi I, Ketua PGSI Kota Tegal Chris Dianto mengatakan, saat ini jumlah total guru swasta yang menjadi anggota sebanyak 1.801. Mereka terdiri atas guru penerima sertifikasi, bantuan honor Pemkot, diterima PPPK, dan lainnya. Menurut Chris Dianto, sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran Rp175.000 per orang per bulan dengan pencarian setiap 3 bulan. Kemudian pada 2021, bantuan dari Pemkot dinaikkan menjadi Rp500.000 pencairan 3 bulan sekali. Chris Dianto juga menambahkan, saat ini masih ada guru swasta yang mendapatkan honor dari sekolah sangat tidak layak. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi. Menanggap itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal Edi Suribno mengungkapkan, bantuan kesejahteraan untuk guru swasta sudah dinaikkan. Dari Rp175.000 menjadi Rp500.000 per bulan pada 2021 lalu. Sehingga permintaan kenaikan masih akan dibahas secara internal. Selanjutnya kata Edi, terkait dengan boleh dan tidaknya guru swasta yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, menerima bantuan dari Pemkot akan dibahas. Kemudian pihaknya akan mengundang Yayasan Pengelola Pendidikan. Teguh Muciarto, Radar Tegal TV Jaguar Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!